Oke, Marco. Oke, itu awal mulai Amsterdam. Makanya sampai sekarang ini masih disebut sebagai Dam Square. Dam Square. Nah, sebelah situ kita lihat ada Monument Nasional Belanda. Oke. Monument Nasional Belanda itu dibangun setelah Perang Dunia Kedua. Yang menjulang ini? Dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar. Tapi ada artinya itu. Apa itu artinya? Terutama untuk orang-orang yang jadi korban perang pada Perang Dunia Kedua. Kita dituduhi oleh tentara nasi selama lima tahun. Di sini puluhan ribu orang dibunuh sama tentara Jerman. Nasi. Makanya di buat Monument Nasional ini. Kalau ada aktivitas nasional, istilahnya hari Merdeka di Belanda. Oke. Itu di sini semua. Karena ada acara-acara nasional. Di sini ditutup semua untuk umum. Rame, Pak. Oke. Nah, di depan kita ini adalah Istana Raja. Ini ya? Seperti salah satu, ya. Kalau Raja di sini banyak istananya. Salah satunya di depan kita ini. Masih ditempatin? Dia tidak pernah pakai. Cuma kalau ada kunjungan-kunjungan negara, misalnya Presiden atau Raja lain. Itu kadang-kadang diundang kemari. Tapi sehari-hari tidak pernah dipakai. Sekarang kita menanggungan Jerman dan Belanda. Iya. Baik. Demikian asal-usul Amsterdam. Dam dan Amsel. Dam itu adalah berbungan. Amsel itu nama wilayah ini. Sehingga sampai sekarang nama itu dikenal dengan nama Amsterdam. Di sana ini yang saya tunjuk adalah Istana Raja yang dipakai pada acara-acara tertentu. Dan monumen ini adalah... Monumen ini adalah monumen nasional. Monumen nasional yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan kenegaraan. Terima kasih dari Dam, Dam, Serdam.